Kita akan lagi gilai dari Bapak Tumur Adipo yang akan menampilkan Pak Yulianto dari Komisioner Bapak Tujabar yang kebetulan beliau membincangi perselusiaan sekitar. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan yang untuk dikupas pada hari ini, pada obrolan santai hari ini. Jadi, mengingat dalam perjalanan kita banyak permasalahan yang sepertinya perlu penegasan yang nanti akan disampaikan oleh Pak Yulianto terkait penyelesaian sekitar. Ada beberapa hal yang perlu dibahas pada kesempatan hari ini, misalnya ada kerancuan dari masyarakat maupun para pelaku politik terkait dengan sekitar. Saya sendiri beberapa kali menemui yang dimaksud sengketa itu belum satu pandangan. Misalnya terkait hukum juga dikatakan itu sengketa. Nah, sehingga kadang-kadang kita lanjut sengketa yang kita maksud dengan sengketa yang dimaksud oleh masyarakat itu berbeda. Itu nanti diberikan pencerahan kira-kira sengketa proses menurut kita itu apa. Kemudian yang kedua, perbedaan penyelesaian. Ini kadang-kadang juga menjadi pertanyaan yang ambigu itu ketika kita melihatnya penyelesaian proses sengketa proses, sementara di satu sisi ada penyelesaian sengketa hasil. Yang sebenarnya itu bukan rara kita untuk membahas sengketa hasil, tetapi kita sedangnya kita tahu apa perbedaan sengketa proses dengan sengketa hasil. Kemudian ada beberapa hal yang apa sih yang termasuk dalam cakupan yang diselesaikan dalam proses sengketa proses pemilu. Nah ini juga ada beberapa hal yang kadang-kadang menimbulkan kebingungan atau kerancuan dari bahkan jajaran kita sendiri kadang-kadang di lapangan itu bingung ini termasuk sengketa atau bukan. Nah ini kadang-kadang sederhana tapi mengambil definisi ataupun langkah ini kan terkait dengan pemahaman mereka. Ketika pemahaman yang belum satu perhatian satu pandangan maka akan terjadi langkah yang berbeda. Kemudian ada pandangan yang mengatakan bahwa kalau memadu ke bawah selu itu sebenarnya agak rumit. Walaupun sebenarnya rumitnya itu hanya di administrasi saja. Nah kemudian mereka enggak, dampaknya itu enggak untuk melaporkan ke bawah selu karena waduh nanti kalau ke bawah selu repot. Kita menyelesaikan padahal sebenarnya enggak begitu ketika bawah selu juga proaktif sesuai tumpuk si masing-masing di masyarakat mana yang bisa dilakukan. Kemudian kita yang mana yang bisa dilakukan. Kemudian nanti kita juga akan minta saran kepada beliau terkait dengan menjelang pemilu 2024-nya apa kira-kira sosialisasi yang efektif untuk dilakukan. Karena mengingat kalau kemarin itu sosialisasi menurut saya masih kurang. Jadi kadang-kadang kita sosialisasi ke pihak A, B, C tetap berjudul yang kadang-kadang yang bermasalah itu C, D, D, D. Yang tidak tersertu oleh sosialisasi kita. Nah barangkali ada ide atau ada cara bagaimana melakukan sosialisasi sedapat mungkin bisa mencakup banyak pihak. Kira-kira begitu. Nah kemudian ya kita sifatnya obrolan reja nanti akan kita eksplorasi nanti sampai di mana agar melalui IG Live ini ada pencerahan terkait penjelisian sengketa yang selama ini terjadi. Nah pada hari ini sengaja kami hadirkan Pak Yudianto BIO kebetulan di Jawa Barat mewakili Kordif atau mewakili pimpinan di Jawa Barat yang kebetulan membidangi penyelesaian sengketa, COVID-19 penyelesaian sengketa. Kebetulan juga BIO ini adalah Putra Hipot yang kebetulan ditugaskan atau tertugas di Provinsi Jawa Barat. Dengan pengalaman melalui lintang di Bawah Suri ini tentunya bisa digunakan untuk tambahan amunisi bagi kita gitu ya. Terkait hal-hal yang belum kita ketahui. Mungkin kadang-kadang kita tahunya hanya membaca. Nah dari membacanya kadang-kadang tidak sama dengan yang merupuskan. Yang merupuskan maunya begini yang membaca maunya begini. Ibarat kita membaca berita atau mendengar berita. Yang kita tahu yang ini diberikan, padahal sebenarnya di balik berita itu ada apa? Yang ini yang kita tidak tahu. Nah itu yang kira-kira nanti akan kita sharingkan dengan Bapak. Dan sekali lagi terima kasih atas kehadirannya di kota-kota Depok. Sudah bisa menyempatkan waktu yang sempit bisa bergabung dengan kami di kota Depok. Mungkin untuk itu yang kira-kira akan kita bahas nanti. Yang kita sifatnya sharing mudah-mudahan selain bagi saya pribadi juga kepada rekan-rekan khususnya staff dan masyarakat bisa mengetahui apa itu penyelesaian sengketa dan bagaimana surat belutnya lebih paham dengan ikilai hari ini. Dari Bapak-Ibu Kota Depok, kita mulai perbincangan kita tentang penyelesaian sengketa pada hari ini. Ya, tadi kalau saya katakan mungkin dimulai dari sengketa, pemahaman sengketa dulu. Ini kadang-kadang antara kita sebagai penyelenggara dengan masyarakat ada pemahaman yang berbeda. Walaupun kita sudah melakukan sosialisasi tetapi sifatnya masih sangat berbatas. Sehingga melalui ini juga kita melakukan sosialisasi mudah-mudahan ada pemahaman yang sama Pak tentang penyelesaian sengketa. Silakan kalau menurut Bapak bagaimana penyelesaian sengketa yang di bawah sini. Ya, makasih ya kesempatannya ya teman-temanku masih ada yang Bapak-Ibu Kota Depok. Kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa hal. Jadi, tanyakan betul juga sih memang ya. Jadi, di pemilu ini beberapa istilah yang mirip-mirip itu muncul hampir bersamaan. Dan ini berbeda dengan pandangan atau pemahaman bahasa tersebut di kalangan umum masyarakat. Contoh tadi sengketa misalnya ya. Kalau secara umumnya kita bisa melihat menggunakan kata sengketa ini gak berbeda antara sengketa, berselisi, berkonflik, melanggar. Itu juga beberapa dalam sebuah wacana bagian dari sebuah sengketa. Bahkan bertempah ya apa. Beda kedapat ya. Semuanya dibungkus dengan kata sengketa itu bisa. Tapi di pemilu ini menariknya kata ini hilang berbeda di dalam. Sengketa ini lebih difokuskan kepada hal-hal yang berkaitan dengan konflik secara administratif ya sepertinya. Bagi secara administratif menyangkut hak-hak peserta pemilu pada titik-titik tertentu. Kenapa saya juga tidak titik-titik tertentu karena tidak semua masalah. Jadi antara peserta dengan penyelenggaran ini muncul problem. Yang ini diakibatkan adanya keputusan KPU. Kira-kira begini. Nah keputusan yang mana? Dia tidak merincikan. Dia mengantur hanya bahasanya keputusan. Nah keputusan ini bisa banyak sekali. Nah karena itu diterjemahkan, diturunkan lagi pada keputusan-keputusan. Yang dari situ berdampak secara langsung kepada kakak peserta. Nah menariknya, ini juga ada sengketa antar peserta. Nah sengketa antar peserta itu yang bagaimana? Undang-undang tidak memberikan batasan-batasan. Dia hanya menyebut ada sengketa antara peserta dengan penyelenggaran. Dan anggar peserta sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU. Pengaturan lebih lanjut diatur dalam peraturan yang masuk. Nah itu ya. Nah karena itu untuk membungkus sengketa proses pemilu. Ada sebutan khususnya lagi ya sengketa. Sengketa proses pemilu dengan yang lainnya maka berangkat dari pendefinisian, batasan-batasan masalah hukum di luar sengketa dulu. Yang paling pertama adalah soal yang menyatu kewenangan. Yang bukan menjadi kewenangan bahwa asli ini yang disebut perselisihan hasil. Atau orang umum juga sama menggunakan kata sengketa. Sengketa hasil pemilu. Kalau orang yang berdapi, sengketa hasil pemilu. Tapi orang juga menyebutnya sengketa pemilu. Kalau meresminya perselisihan hasil pemilu. Nah istilah ini kemudian dibatasi oleh kewenangan ada di mahal-mahal institusi. Bukan bahwa asli. Kemudian ini menyakut masalah penetapan KPU terkait dengan hasil pemilu. Nah ini kita pikirkan dulu nih. Ini tidak masuk pada kategori yang tadi sengketa proses. Itu. Selanjutnya masalahnya adalah menyakut apa yang disebut pelanggaran. Ya, ini pelanggaran ini juga muncul. Pernah masalah hukum di dalam pemilu yang disebut pelanggaran. Nah maka ini sama-sama warna yang bawah sebenarnya. Nah masalah pelanggaran ini kemudian dilihat kenapa ini definisinya dan sebagainya. Salah satu kriteria yang jelas mengatakan ini pelanggaran adalah adanya aturan-aturan yang jelas. Dia mengenai masalah terserah. Aturan yang begini ada kewajiban untuk menyerahkan catar dukungan misalnya. Nah kalau itu tidak sesuai, tidak terpunyai berarti malah. Atau sebaliknya, dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya. Nah kalau itu dilakukan, berarti melanggar. Nah ini jelas. Maka ini sebagai kanan berikutnya. Hal lain lagi ada yang disebut dengan sengketa tun pemilu. Sengketa tata usaha negara pemilu. Nah ini domainnya, kewenangannya Mahkamah Agung yang dilaksanakan oleh pengadilan tinggi tata usaha negara untuk pemilihan dan pengadilan tata usaha negara untuk pemilu. Nah ini lebih spesifik lagi adalah terkait dengan tiga hal. Penetapan pasangan calon ya, yang dia tidak ditetapkan. Lalu penetapan daftar calon letak, calon letak, calon letak, baik itu DPR, 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 maupun DPRD. Nah satu lagi yang soal verifikasi peserta mengeluarkan oleh pengadilan politik. Nah ini, dengan melihat ini sudah diluat, maka sisanya tadi hal-hal yang berkaitan dengan masalah tukun, yang belum tentu diatur dengan jelas, tapi muncul masalah, ada perbedaan masalah pendapat dan sebagainya, yang menganggut masalah kepemiluan, nah ini yang masuk terapah di senjata kepemilu. Kira-kira gitu menjelaskannya gitu ya. Kalau misalnya kita bisa tarik kesimpulan, barangkali, nanti kalau salah silahkan dikurasi kalau benar, barangkali. Jadi, senjata itu yang tidak termasuk pelanggar hukum. Pelanggaran, bukan persilisian hasil, pelanggaran administrasi pak ya. Ya, nanti pelanggaran kan macam-macam, ya administrasi tempat yang berhukum juga. Jadi, nanti dipecah lagi pelanggaran, administrasi pelanggaran di danang, ini kita bungkus dalam satu ruang pelanggaran. Nah, jadi yang disebut sengketa, yang bukan pelanggaran, bukan persilisian hasil, dan bukan sengketa tata usaha negara penduduk. Ya, itu poin yang nanti semakin jelas jadi bahwa sengketa ini bukan pelanggar hukum, bukan juga yang sudah tertulis di situ ya, yang sudah ada aturan lainnya, gila-gila yang di luar itu tetapi berdampak kepada masyarakat. Nah, maka kita berdampak kepada peserta-pesertanya. Masyarakat adalah serta ya, peserta-peserta pemilu, maka itu harus masyarakat terbaru penyelesaian sekretan. Itu yang menjadi mahkota kami pak ya, bagi Bapak Waslu ya. Jadi, semakin jelas jadi bagi peserta pemilu, jika ingin ke Bapak Waslu, maka hal-hal yang seperti itu yang diadukan. Jadi, kalau kemarin itu ada kebingungan, jadi kalau kebawaan itu apa yang harus kita lakukan? Karena mereka punya pemahaman penyelesaian hukum dengan penyelesaian sekretah hukum, sekretah hukum dengan sekretah polimu itu sama. Yang menurut saya berbeda itu aja. Ya, kalau ingat definisi tadi berbeda. Sekretah pada ranah yang umum, dan di soal pemilu. Jadi, masyarakat kan mempunyai pandangan sendiri, definisi sendiri yang didasarkan kepada kehidupan sehari-hari. Dalam berinteraksi sosial yang di masyarakat punya nilai-nilai sendiri yang tidak didefinisikan tapi dirasakan bersama. Nah, ini berbeda dengan definisi yang itu di dalam pemilu. Nah, ini yang kadang-kadang kita cukup rehatin ketika masyarakat pengennya menyelesaikan permasalahannya dengan serta-merta datang Bapak Waslu. Bahwa Bapak Waslu itu punya tuk oksi untuk menyelesaikan persoalan dia. Ini yang kadang-kadang kan perlu diluluskan ketika ada pembatasan ternyata yang masuk ke kategori sekretatu yang ini, yang tidak ada yang ini. Semakin jelas bahwa peserta pemilu apa yang cocok untuk diadukan ke Bapak Waslu. Nah, kemudian selanjutnya di pemilu ini kan juga ada banyak hal yang menimbulkan kebingungan. Nah, ini masuk kategori sekretat atau bukan bagi penyelenggara, khususnya penyelenggara etiop yang ada di bawah. Kadang-kadang dilakukan antara sekretat dengan sekretat administrasi dengan sekretat yang dimasuk dalam undang-undang ini kan berbeda. Jadi kadang-kadang daripada salah lebih baik tidak dilakukan. Nah, ini sepertinya ada juga penyelenggara pemilu yang beranggapan seperti itu sehingga mereka dari badar ribet, lebih baik tidak melakukan. Badar sebenarnya itu masuk ranah misalnya sekretat pemilu atau masuk dalam ranah perselisian administrasi. Kalau menurut pandangan Bapak gimana itu? Ya, itu karena tidak lepas dari kurangnya pemahaman tadi itu pemilahan. Mana yang sekretat, mana yang pelanggaran. Itu di satu sisi. Pada sisi yang lain, ini seperti barang baru yang belum banyak orang mengenal termasuk penyelenggara itu sendiri. Tapi di lenggara-lenggara itu banyak yang paham soal apa, ini sengketa gimana, segala macam. Nah, pokoknya ada masalah, selesai sudah lah gitu. Nah, jadi aman pada kadang-kadang. Nah, bisa dibilang cari aman, tapi kalau kita mau sederhanakan ini lebih sebagai upaya yang praktis saja itu. Sepanjang itu selesai ya sudah lah, tidak ribut-ribut intinya begitu kan. Nah, ini bagian dari kurangnya memahami dan mentaati prosedur. Jadi ada prosedur yang ini tidak boleh dilanggar, ada yang kemudian, nah prosedur tidak terlalu lah. Yang penting outputnya, hasilnya selesai, kira-kira begitu. Meskipun ini saya bisa pahami soal cara berpikir plaksisnya, kemudian juga ini bagian dari tadi itu. Unsubtansinya ini selesai, nah kalau kita bicara lebih jauh ini kan bagian dari restoratif justice. Sepanjang kondisi yang terlanggar, pihak yang diregikan itu bisa dipulihkan, maka itu tercapai. Apa yang disebut dengan restoratif justice. Meskipun secara prosedur bisa jadi kurang tepat. Lebih jauh dari situ, tadi kan lebih jarang ya. Sebenarnya ada di at-hoc, sengketa ini sebetulnya dimandatkan oleh undang-undang ini hanya sampai tingkat kota. Tidak sampai tingkat kecamatan dan yang sifatnya at-hoc, nah kebetulan di bawah yang kota. Ada di at-hoc, ada di at-hoc, ada di at-hoc, sampai kemudian yang DPS. Nah sementara, sengketa tadi bukan tidak mungkin muncul di bawah. Nah lalu bagaimana solusinya? Maka solusinya, pertama tidak melanggar undang-undang, jangan sampai membuat prosedur dengan melanggar prosedur. Maka dilakukan proses yang disebut sebagai tugas mandat. Bahwa sebuah kota memberikan mandat kepada Panglalas Cam, kepada PKD, pengawas DPS, untuk menyelesaikan sengketa yang tinggul antar prosedur, yang tidak terlalu rumit, lebih sederhana, masalahnya ya. Ini dengan cara yang sudah ditetapkan tidak berbiasa secara prosedur. Ya tetap ada mekanisme yang ditempur, tetapi disederhanakan. Karena sifatnya lebih at-hoc, persoalannya lebih sederhana, maka penanganannya juga lebih sederhana. Tidak selumit yang tadi didikati. Ya, kira-kira begitu. Nah, cuman tadi Isa ingin sampaikan yang, apa gambaran kok, menyelesaikan sengketa kok dirasa rumit, bisa rasa rumit, berat gitu. Ya, jadi ada anggapan bahwa menyelesaikan sengketa itu memerlukan waktu yang panjang dan rumit, termasuk misalnya administrasi pak. Padahal sebenarnya, contohnya kalau administrasi penyelesaikan sengketa antara peserta, sebenarnya permasalahannya tidak begitu rumit, cuman kadang-kadang harus diulang-ulang, dimasukkan sesuai form yang digunakan, sehingga kesannya itu rumit gitu. Padahal sebenarnya tidak rumit, masalahnya itu saja sudah selesai, tetapi karena harus itu aman dalam bentuk line form, line formula gitu ya. Jadi kesannya menjadi banyak. Itu pandangannya, kakak-kakak, kalau menurut saya itu juga harus diberikan pemahaman yang jelas, kakak-kakak ya. Jadi jangan beranggapan itu rumit, sebenarnya tidak rumit. Ya, karena masyarakat tadi hampir sama dengan yang kita bicarakan tadi, di penyelenggara yang inginnya praksis saja, kemudian tidak terlalu ketat dengan masalah prosedural dan kelengkapan administrasi. Nah, padahal kalau mau dibilang rumit, ini rumit dibandingkan dengan yang mana. Ya. Nah, kalau kita berbicara mekanisme penyelesaian sengketa, atau pelanggaran pemilu, maka persandingannya yang paling dekat adalah, ya, sidang di pengadilan, mengajukan gugatan, mengajukan permohonan, atau membuat laporan. Ya, kalau dibandingkan dengan disana saya lihat ya, dibandingkan dengan laporan di kepolisian, misalnya laporan di bawah itu, saya rasa tidak jauh berbeda. Butuh ada identitas pelapor, menyampaikan apa masalahnya, yang dilanggar, yang dilaporkan, punya bukti apa, kemudian mengisi lembaran yang situ menjadi dasar, bagi aparat menegah hukum untuk mengambil tindakan. Itu satu. Kalau dibandingkan dengan di pengadilan, ini jauh lebih mudah lagi. Kalau pengadilan itu menganut asas sederhana, kemudian cepat dan murah. Ini lebih sederhana. Kita sederhana juga, tapi lebih sederhana, Cepat, lebih cepat, dan bukan hanya murah. Tidak di bumur biaya. Kita tidak mau bumur biaya dalam proses orang mengajukan permohonan. Tidak ada. Ya kan? Ya kan? Nah, jadi, melihat bahwa ini lebih rumit, sulit, dan sebagainya, saya kira perlu dilihat persandingannya. Apakah memang cerumit itu dengan menyanyikan yang lain? Atau rumit karena belum paham? Atau pengennya praksis? Saya lapar, ada putusan? Selesai. Ya, seperti orang kemudian menyampaikan atau meminta patwa kepada tokoh masyarakat atau tokoh agama. Saya punya masalah, patwanya apa? Karena kalau melalui prosesur-prosesur hukum, bukan hanya di bawah, tapi di yang lain-lain pun juga mirip-mirip kira-kira dia. Ya, jadi ada pandangan. Kadang-kadang ya, entah karena edukasi yang kurang, ataukah memang pengetahuan mereka yang masih kurang. Contohnya Pak, kalau misalnya di masyarakat, ketika ada permasalahan, diminta untuk tanda tangan saja, tanda tangan. Dia merasa tanda tangan itu sesuatu yang berat gitu Pak. Ketakutan, kemudian mengandung tanggung jawab, dan seterusnya. Sehingga kadang-kadang lebih baik, ya yang penting masalah selesai. Nah, hal-hal seperti ini bagi kita kan sebenarnya bukan itu. Kalau kita kepentingannya kan, agar pemilu ini jodil, yang menang payah-menang, ya yang salah juga bisa mengakui kekalahan, kan begitu. Tapi mereka kan sudah selesai ajalah, daripada rumit, tanda tangan, nanti berdapat kemana-mana. Pemahamannya kan seperti itu ya, saya pikir perlu diluruskan ya. Ini kan soal Pak Rajik, terima kasih. Inginnya praktis, praktis. Pemilu pun juga tidak mau luat, tidak mau rumit. Pokoknya saya datang nyobos. Ya. Gitu ya? Ya. Nah, padahal kita pernah mencoba, misalnya, pada pemilu 2004, kalau tidak salah, ketika proses pendaftaran pemilik, ini menggunakan stresol pasif. Ya. Ketika masyarakat diminta, untuk mendaftarkan dirinya sebagai pemilik, penyelenggara akan mencatat dan akan menetapkan ini, hak pilih Anda. Tetapi ini ternyata tidak berjalan. Tidak berjalan. Tidak berjalan. Tidak berjalan. Tidak berjalan. Silahkan kalau ada yang belum terdaftar atau ada kesalahan melapor. Ini pun minim. Ya. Nanti pada saat harika, muncul masalah baru. Ini kok sama saya tidak ada, kok saya salah dan sebagainya. Gini soal paradigma, Mogwira, yang bukan hanya urusan di penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa, di pemiru, tapi juga di banyak hal. Masyarakat kita ini terlalu jenuh untuk mengikuti berbagai prosedur yang seringkali justru lebih mahal dibandingkan yang melakukan prosedur dan hasilnya juga lebih lambat dengan hasil yang belum tentu lebih mahal. Nah kita sudah terkondisi punya pemikiran-pemikiran sebetulnya yang harus dibongkar adalah mereka tidak tahu dan itu dampak dari soal edukasi. Mbak Waslu punya kewajiban bagaimana bisa mensosialisasikan tugas-tugasnya mengenai apa syarat-syarat penyelesaian sengketa yang menjadi pemohon misalnya, nah ini sampai kepada mereka. Ya, dengan demikian sangat jelas bahwa tidak perlu takut, tidak perlu risau ketika kita menemukan hal-hal yang sifatnya perlu diselesaikan untuk Bawaslu dan jajarannya juga berbawah. Karena segala bentuk administrasi itu sifatnya untuk memudahkan kerja dan bagi Bawaslu itu diperlukan ketika kita ingin mengetahui bahwa kita pernah menyelesaikan permasalahan itu. Nah, kemudian yang timbul di masalah kita adalah tadi saya simul di awal tentang sosialisasi. Yang kita sosialisasikan ke A, B, C, kemudian yang protes yang C atau yang D sehingga tidak nyambung. Nah, karena keterbatasan, apa namanya, waktu sosialisasi dan pihak-pihak yang, apa namanya, kita undang atau kita ajak sosialisasi, maka hal-hal seperti itu mungkin terjadi. Nah, barangkali di menjelang pemilu 2024, barangkali ada cara-cara bagaimana melakukan sosialisasi yang lebih efektif sehingga bisa mengenak kepada seluruh jajaran masyarakat, sehingga adanya penyelesaian sengketa ini menjadi pemahalan bersama yang betul. Iya, iya, iya. Ya, memang sosialisasi ini tugas kita yang bersama, Bawaslu sebagai salah satu lembaga penyelenggara Pemilu, maka ini lebih gendang juga. Karena pada saat yang akan menjadi bersamaan, KPU juga akan melakukan sosialisasi. Lalu, beberapa lembaga-lembaga ini juga akan melakukan sosialisasi. Para calon peserta pemilu juga akan melakukan sosialisasi. yang kalau mereka ini bisa lebih mendekati saudara supansinya sebagai kampanye. Ya, kampanye. Maka langsung masuk di lahapan, ini masukkan kemulia sosialisasi. Jadi, pada waktu yang hampir bersama, ini banjir informasi yang mirip-mirip. KPU mensosialisasikan misalnya cara mendaftar, hayuk mendaftar, silakan mendaftar dan sebagainya. Kalau belum terdapat dan sebagainya, Bawaslu juga mensosialisasikan. Kami punya kewenangan melakukan pengawasan, melakukan penegakan hukum. Jadi, kalau tidak terdaftar, silakan mendaftar misalnya atau terdaftar tidak jelas. Apa tokoh-tokok masyarakat juga. Nah, banjir informasi pada saat yang bersamaan ini, susah diserap oleh masyarakat. yang memang tidak sedari awal atau mendadak dapat informasi mengenai kepemiluman. Ini salah satu masalah. Nah, karena itu mestinya sosialisasi ini kita lakukan di sepanjang waktu tidak harus menunggu tahapan pemilu. Ya, seperti sekarang misalnya, kalau kita melihat siklus elektrol itu kan terbagi pada pre-election, masa persiapan untuk pemilu. Kemudian elektrol, election pada masa saat tahapan pemilu berjalan, dari tahap awal sampai selesai, lalu pasca, post-election. Pasca pemilu ini yang banyak kan evaluasi-evaluasi misalnya kan begitu. Tapi setelah itu kemudian bengong nih. Nah, ini kan mestinya berjalan terus. Masih banyak kegiatan ya. Ya, artinya sosialisasi ini harus berjalan mengalir di sepanjang waktu. Tidak hanya di sekitar tahapan saja. Itu dari sisi waktu. Yang kedua tadi yang disampaikan mungkin ada kaitannya dengan tidak tepat sasaran. Ya, kira-kira gitu ya. Yang diundang ABC ternyata yang bermasalah DDF. Misalnya gitu ya. Ini soal kecermatan memilih objek yang akan disesualisasikan. Ini kepada kelompok yang mana, kira-kira begitu. Tetapi, kalau kita melihat ke apa, stakeholder pemilu ini kan tidak banyak. Ya. Apalagi di cara sengketa. Ini sangat sedikit pihaknya. Yaitu hanya peserta penyelenggara. Tidak. Artinya, dari peserta ini mestinya sudah terprediksi siapa-siapanya dan jumlahnya tidak terlalu banyak. Sehingga semua ini bisa terangkut. Sehingga persoalannya yang kita sosialisatikan ini mestinya bisa tepat nanti itu ya. Selain masalah tepat waktu, sasarannya juga tepat tidak banyak. Ya. Para penyelenggara itu ya, KPU, pelaksanaan sengketa nanti penyelenggara jajaran LOKASGO. Nah, ini kan pihak itu saja. KPU ke bawah. LOKASGO ke bawah. Artinya penyelenggara. Lalu, untuk saat proses pemilu ini kan pasti basisnya pada perintik. Ya. Baik itu apa, pengindu nasional, partai politik. Kemudian. Sesuai tingkatannya. Dari partai politik nanti ada calutnya. Ya, calut. Calut juga akan, telah pemotir dan bisa menjadi berat melalui partai politik. Kemudian ada, kalau di tingkat nasional juga ada pembinaan presiden, makhluk presiden. Yang ini untuk bisa menjadi peserta, ini juga dikusulkan oleh partai politik dalam gabungan partai politik. Jadi jelas. Mestinya ya. Tinggal partai politik ini adalah siapa yang kemudian akan punya ruang peran dalam proses penyelesaian senjata. Ini cara memilih sasaran. Ya. Nah, yang agak susah ini adalah calon DPD. Calon DPD ini kan perseorahan. Dan ini biasanya tidak diketahui, badannya. Tidak diketahui badannya. Badannya. Karena ini bersifat terbuka. Siapapun bisa. Misalnya, Pak Sri sudah selesai dari babasuk, kemudian menurutkan diri. lalu menjadi calon DPD kan boleh, tapi pada saksa sosialisasi sebelum mencalonkan, mana saya tahu bahwa Pak Sri ini ternyata punya kans jadi peserta, nah ini yang agak susah, nah ini harus dipindahkan tadi, setidaknya ada kantong-kantong komunitas kelompok masyarakat yang bisa diuntungkan, disosialisasikan sebagai sasaran. Yang ketiga, dari sisi kewadahannya, yang kalau sosialisasi kelompok orang-orang tua yang jangan terlalu sering atau bahasa-bahasa yang teorinya terlalu kuning gitu ya, disederhanakan saja dengan bahasa yang rugas misalnya, kemudian kontennya segala macam, jadi intinya lebih sederhanakan. Terakhir, setelah tepat waktu, tepat sasaran, tepat masalah yang akan disosialisasikan, ini terakhir media, tapi cara apa? Nah, cara apa ini kadang-kadang berkaitan dengan masalah anggaran, fasilitas, macam-macam. Nah, kalau sasarannya ini sekarang menyakut masalah kondisi segala macam, saya kira penggunaan media-media digital ini jauh berbeda, melalui media sosial, ketika misalnya sudah terbentuk struktur sampai ke tingkat TPS, masing-masing punya media sosial, kita-kita bersama-sama ini secara beruntun, secara kontinuitas bersambung, mensosialisasikan persoalan-persoalan yang sama. Jadi media digital ini menempati posisi yang saya kira penting, sekarang sikap tiba-tiba mutu viral, bahkan hanya nama, misalnya si pulang tiba-tiba viral, yang kita tidak akan penting, pulang ini siapa, tiba-tiba viral, baru diragun, misalnya gitu ya. Ya baik terkait tadi, di era seperti ini kan hal-hal yang sifatnya digital menjadi sangat penting, untuk bisa dimanfaatkan dan kemudian bisa menjabut jaringan masyarakat sampai ke bawah gitu. Nah pertanyaannya adalah, ketika pemilu 2024 ya, mungkin nggak penyelesaian misalnya warna sengkitan, dalam arti ini adalah, diselesaikan secara daring? Karena mengingat itu adalah mungkin caranya paling gampang ya. Nah mungkin nggak itu diselesaikan secara daring? Wah ini pertanyaan agak berang, saya harus minum kopi dulu. Silahkan Pak, silahkan. Mungkin saya juga mau minum. Soal daring ya, kalau pertanyaannya mungkin atau tidak, sangat mungkin. Sangat mungkin. Supaya kita tambah polifrokesnya. Beberapa aktivitas masyarakat, sekarang ini banyak yang sudah berbasis dari IT ya? Ya, melalui daring di sektor pendidikan, sektor kerja-kerja pemerintahan, rapat-rapat seminar yang paling populer. Bahkan beberapa pelatikan, ini juga dilakukan melalui penggunaan IT atau secara daring. Ini sudah banyak. Sehingga bukan tidak mungkin untuk penyelesaian sengketa, nanti juga akan diselesaikan atau dilaksanakan melalui mekanisme daring. Karena ada satu ruang untuk bisa ke sana, ketika dalam kondisi tertentu ini bisa dilakukan berbasiskan internet. Nah, ini diperbawah itu sudah muncul itu ya? Ya, muncul ya. Yang terlihat kan saat munculnya bencana non-alang. Kita nyebutnya begitu ya, pandemi COVID-19 ini. Menjelang pemilu 2019 lalu itu. Nah, saat akan dilakukan pemudaan, kemudian dikuda dan dilanjutkan proses pemilunya. Nah, itu seperti itu. Tetapi karena ini berubah pola, dari tatap muka, kemudian dari tatap layar, melalui meja daring. Nah, ini akan memunculkan kesulitan yang berbeda. Betul, betul. Betul. Ada tantangan yang harus dihadapi. Ya, beberapa hal. Mungkin untuk proses pendaftarannya, administrasi, segala macam secara prosedur bisa. Ya. Tetapi ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian ini terkait dengan terutama validasi dokumen. Ya, otentifikasi dokumen. Misalnya, saya menjadi pemohon ini bukti jendita saya. Untuk memastikan bahwa itu original ya. Nah, taping ini benar enggak nih. Karena ada beberapa yang muncul seolah-olah betul ternyata ada cropping yang di situ diganti. Entah kokonya, tak ada karyanya, namanya kira-kira begitu. Nah, ini bukan hanya saat pendaftaran atau permohonan saja. Ini sudah berlaku nanti pada saat proses terutama pembuktian. Karena ini akan mempengaruhi penilaian majlis. Ini permohonannya dikapukan atau tidak nih. Terus barang mereka ini ya. Kira-kira begitu itu salah satu tantangan yang mesti dijawab. Karena bisa saja masa pandemi sudah mulai melulang atau sudah sangat memungkinkan adanya pertemuan. Tetapi pada saat yang membersamaan ternyata ada kondisi yang menyebabkan para pihak tidak bisa terlibat secara langsung. Sehingga menjadi penyelesaian sengketannya ini dilakukan jarak jauh. Nah, selama ini kalau itu terjadi kan pilihannya dikuda. Ya. Atau dilakukan secara in absentia misalnya. Ya. Apa kehadiran? Ya. Para pihak. Nah, daripada ini dikuda kemudian akan mengganggu tahapan atau dilakukan secara absensia dan ini menghilangkan hak jawa atau hak sanggah. Ataupun menyebabkan fakta-fakta ya terkait dengan perkara itu menjadi hanya sepihak. Maka akan lebih baik itu diatasi dengan menghadirkan pihak-pihak yang berhalangan hadir langsung secara daring. Kira-kira begitu. Jadi peluang untuk menggunakan teknologi informasi dalam proses penyelesaian sengketa sama mungkin lah. Kita enak kita udah berat. Termasuk kadangkali ini Pak. Kendalangan awam yang kadangkali di luar predisi kita adalah adanya touchpot atau sinyal kadangkali ya. Mungkin kalau bagi kita yang dikuda tidak begitu masalah ya. Tetapi ketika orang-orang yang tinggal di sebelah sana yang menetapkan di sinyal saja mungkin menjadi sesuatu yang mahal seperti yang merangkang. Itu mungkin tetap masalah yang baru kadangkali. Terutipasi pasti juga. Termasuk paket orang-orang. Itu problem lain. Problem lain. Ini tadi yang saya sampaikan apa itu mekanisme menyangkut hal-hal yang memiliki perhatian teknik dalam proses memberikan semua negara. Kalau yang tadi itu konsekuensi lainnya adalah soal sarana. Prasarana ada fasilitasnya. Baik itu tadi menyangkut soal sinyal, soal perangkat. Tidak satu lagi. Tidak semua masalah kita. Ini sudah mulai teknologi ya. Iya. Ini juga masalah baru. Artinya masih banyak kendala yang harus kita hadapi ke depan jika penyelesaian sekitar dilakukan secara garing-garing. Tapi sebagai keinginan masih. Iya. Akan lebih baik daripada kita melakukan tetap muka yang kemudian berisiko ya. Atau langsung berisiko sekali untuk saat ini. Ya mudah-mudahan pandemi setelah terakhir dan kemudian kita kembali kembali ke arah yang seperti semula gitu ya. Oke kita harapkan yang begitu. Nah ada satu pertanyaan lagi Pak yang kadang-kadang timbul ketika seseorang atau peserta pemilu mengadukan Bapak Waslu. Pertanyaannya ketika orang mengadukan Bapak Waslu berarti kan ada dua hal. Bisa suka, bisa tidak suka terhadap keputusan Bapak Waslu. Ketika tidak suka atau tidak puas dengan keputusan yang diambil oleh Bapak Waslu, apa langkah berikutnya yang bisa diambil oleh peserta pemilu? Ya, itu sebuah keniscayaan ya, puas tidak puas karena dasar pertama mengajukan permohonan Bapak Waslu karena dia tidak puas terkait sebuah keadaan keputusan KPU misalnya atau peran peserta lain misalnya yang itu dianggap merugikan pihaknya. Makanya dia datang ke Bapak Waslu. Jadi berangkat pertama saja sudah tidak puas. Lalu berproses di Bapak Waslu. Prosesnya bisa jadi tidak puas yang tadi disampaikan. Merasa pengennya, lapor langsung dijawab. Sesuap maunya dia. Dan belum sampai situ dulu, baru datang kemudian langsung mendapatkan jawaban. Padahal ini harus melalui prosedur. Nah, begitu sudah lalui prosedur. Pengennya jawabannya itu juga sesuai keendaknya. Karena mestinya kan jawaban akan dilihat, dipertimbangkan berdasarkan norma-norma yang ada. Kondisinya seperti apa, normanya bagaimana, lalu aspek keadilan dimana, kepastian hukumnya, kemanfaatannya. Maka diputuskan yang belum tentu sesuai dengan yang dihadapkan. Nah, ini juga akan memberikan ruang ketidakpuasan. Nah, ketidakpuasan ini sepanjang disalurkan kepada mekanisme yang disediakan, tersalur kepada ratusan lain, saya kira ini bagian dari kematangan kita berdemokrasi. Ketika tidak puas, ketika ingin melakukan sebuah perubahan, maksud disalurkan kepada ranah-ranah yang bersedia. Ya, ada aspek penegang-penegang yang bisa ditempur untuk mendapatkan keadilan atas kerugian yang simpulis itu. Lalu bagaimana kalau tidak puas dengan keputusan bawah, bukan gila-gila. Ada ruangan yang bisa ditempur kalau para pihak ini tidak puas. Yang pertama, ada ruang untuk mengajukan koreksi kepada Bawaslu Republik Indonesia Bawaslu Republik Indonesia Iya, Bawaslu Republik Indonesia Pusat. Jadi, meskipun ini Bawaslu Kota Hukot, kemudian dia tidak puas ini, sebelum dieksekusi oleh KPU misalnya, nah, maka ini mengajukan koreksi ke Bawaslu Republik Indonesia Bukan ke provinsi. Provinsi juga begitu. Provinsi Jawa Barat membuat keputusan tidak menguaskan, ini diajukan ke Bawaslu Republik Indonesia Tetapi ini sangat singkat. Karena sifatnya korektif, bukan peradilan banding, bukan sidang banding lebih lanjut. Hanya korektif, maka waktunya sangat singkat. Hanya dalam tempoh dua kali, ini akan diperiksa apakah memang putusannya ini dilakukan oleh prosedur yang sudah benar atau tidak. Kemudian seperti apa putusannya sudah benar atau tidak, bahwa Bawaslu Republik Indonesia akan membuat sebuah hasilnya, hasil kajiannya. Dan ini diperintahkan nanti kepada Bawaslu yang tersambungkan. Cara kedua, terkait dengan pengkhususan yang tadi saya sampaikan yang masuk kategori di awal tadi ya, ini adalah objek sengketa antun pemilu, menyangkut derifikasi partai politik peserta pemilu, menyangkut penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden, penetapan daftar calon letak, DPR, DPD maupun DPRD, tiga hal ini bisa mengajukan gugatan kepada pengadilan kata usaha darah, DPRD. Kira-kira, putusan Bawaslu seperti ini. Tetapi, ini sepertinya saya tidak puas. Maka dia ingin menguji kembali apakah keputusan KPU itu sudah tepat. Terkait dengan hal ini, dia uji, DPRD diajukan gugatan. Jadi yang digugat, ini bukan putusan Bawaslu. Sehingga ini bukan sebagai, sama seperti koreksi tadi itu, sebagai proses banding. Tetapi ini proses kurang, yang di uji adalah keputusan KPU yang menjadi objek sengketa tadi, yang dibutus oleh Bawaslu ternyata menurut yang si pemohon tidak pas. Nah, ini bisa di uji di BPRD. Itu dua hal yang bisa ditempuh kalau tidak puas. Kalau untuk semuanya nanti menyambut hasil biasanya ke mahkamah konstitusi. Tersatu lagi, ini bukan menyambut ketidakpuasan terhadap putusannya saja. Tetapi... Tersatu lagi dengan pengambil putusan. Ya, barangkali tidak puas. Karena menduga si pembuat putusan ini, Bawaslu, dalam proses membuat putusan ini bermasalah. Apakah ini karena soal integritas, atau soal profesionalitas, atau tas-tas lainnya nih. Nah, ini bisa di uji kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Tetapi, ini tidak memuji putusannya. Dia akan memuji dalam proses pengambilan keputusan, dalam proses pelaksanaan putusan, Apakah pihak pemutus, atau pihak yang dimohonkan, gunakan soalan etik di situ. Sangat jelas, jadi apa yang disampaikan ini Bapak tadi. Jadi, Bawaslu bukan yang terakhir menjadi satu-satunya menentu, tapi masih bisa banding dan sebagainya. Yang perlu diperhatikan adalah ketika ada koreksi ya. Nah, ini karena waktunya sangat singkat. Saya pikir untuk semua pihak untuk bisa dipahami bahwa ketika masuk dalam ranah koreksi, maka harus dilakukan dengan segera. Ingat waktu yang sangat berbatas. Selanjutnya, ada satu hal, kalau di penyelesaian sakit itu ada namanya SIPS ya. Ini terkait dengan khususnya untuk depok ya. Karena depok ini kan termasuk wilayah perkotaan dan daya jangkaunya dari satu daerah yang terjauh bahwa di kota depok juga tidak memerlukan waktu yang lama. Nah, seberapa efektif kalau menurut berapa itu kita menggunakan SIPS. mengingat karena setelah SIPS juga harus datang dan melakukan perkakannya. Kalau di depok, konteknya depok, lebih baik kita datang saja. Ngapain kita mengisi SIPS? Tapi di satu sisi, kita harus mengisi SIPS. Iya kan? Bahwa di kota depok harus mengisi SIPS. Bagi masyarakat, mendingan langsung saja. Toh kita mengisi SIPS juga, harus datang juga. Menurut pertanyaan dalam bapak bagaimana? Iya, iya, iya. SIPS itu apa? Maksudnya kita jelaskan kepada teman-teman ini ya. SIPS itu sistem informasi penyelesaian sesuatu. Ini sebuah aplikasi, sebuah program yang dibuat oleh Mbak Maslu dalam rangka proses tadi itu, transisi menuju digitalisasi itu. Karena tidak semuanya ini bisa hadir secara fisik pada saat yang kesamaan itu. Nah, masyarakat pun juga terbatas. Ini kan tidak masyarakat umum ya. Masyarakat khususnya untuk proses permohonan hanya peserta saja. Atau kalau peserta, tidak ada masyarakat lainnya. Di dalam SIPS ini, isinya bukan hanya permohonan. Ini kan bisa untuk melakukan pemantauan. Iya. Iya. Kalau kemudian melihat hanya pada aspek permohonan, mungkin betul. Demok ini tidak terlalu luas dan bawah selu sebagai bidat yang diberikan tugas dan kewenangan yang menyelesaikan sengketa pemiru ini berada pada posisi sentral. Di tengah-tengah dari yang paling barat dengan yang paling timur. Jika aksesnya akan sudah terjangkau, kan begitu. Tetapi melihat kecepatannya, Depok sebagai sebuah kota penyanggai kota negara. Kadang-kadang dari ujung ke ujung ini bisa menempuh waktu yang lumayan. Meskipun tidak sampai hitungan hari ya, tetapi ini juga akan sangat berpengaruh ketika sebuah apa itu akan berpengaruh ketika keterbatasan waktu ini muncul. Misalnya dalam penyelesaian sengketa ini kan sangat dibatasi apa itu mengenai batas waktu, berapa lama dia harus menyampaikan pengenangan. Nah kalau dia harus hadir langsung, sementara waktu sudah limit dengan syarat-syarat yang ada, ini bisa ditempuh dengan penyampaian secara online yang ada di sistem SDPS itu. Secara waktu, Pak ya. Betul, ini bicara dari sisi itu. Pada sisi yang lain, kemudian ketika ini sudah disampaikan permohonannya, lalu berproses. Ya kalau menggunakan SDPS, maka kan kelihatan ini sudah diregister atau belum. Diregister dengan nomor berapa, lalu hasil mediasinya, hasil adjudikasinya, seperti apa misalnya. Ini bisa ditantau lewat SDPS. Nah kalau yang bersangkutan ingin hadir langsung, maka selain butuh waktu, dia juga harus tepat waktu. Karena hadir ke sini, sidang sudah selesai misalnya, lalu minta rekamannya, ya ini kan tidak semudah gitu. Nah ini solusi yang coba dijawab SDPS dengan kondisi sosial masyarakat yang sekarang sudah berubah, bergeser pada masa transisi menuju era digitalisasi. Termasuk yang berakhir, soal putusannya itu sendiri. Tidak perlu masyarakat yang membutuhkan informasi mengenai penyelesaian sengketa hadir langsung ke kantor bahwa 10. yang bisa memantau melalui SDPS setelah mengikuti mekanisme administrasi yang dipersyaratkan. Kemudian ingin mengecek berapa perkara yang ditangani, bagaimana putusannya, dan segala macam. Mungkin untuk kebutuhan riset atau kebutuhan lainnya data-data itu bisa diperoleh dengan menggunakan aplikasi SDPS tadi. Terima kasih banyak, rupanya masih banyak hal yang harus kita gali sebenarnya Pak, tapi karena keterbatasan waktu kita tidak bisa terlama-lama. Namun sebelum itu ada pertanyaan dari pemirsa yang kebetulan mengikuti acara kita hari ini, yaitu mengapa sih kita menggunakan penyelesaian sengketa, dan kemudian bagaimana sih tantangan yang dihadapi ketika kita ingin memilu 2024. Ya, 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 ya. Soal kenapa saya kira justru pilihan penyelesaian sengketa ini adalah pilihan yang modern, yang tadi awalnya itu dari sisa-sisa definisi mengenai konsolisi, hal pelanggaran, kemudian sengketa tur, barulah sengketa prosesnya yang sisa itu. Jadi silakan bisa menjadi makhlukannya Bawasi. Karena dengan penyelesaian sengketa, mekanismenya itu melalui musyawarah untuk mendapatkan pembakar, melalui mediasi untuk mencapai kesepakatan pembakarnya. Intinya di sini ada within solution, ada keputusan bersama yang diterima oleh para pihak yang tidak mesti berisi salah benar, menang, kalah. Artinya ya sama-sama bisa dari sebuah keadaan, lalu mendapatkan solusi yang ini merupakan within solution, mendapatkan solusi yang ini merupakan kesepakatan. Jadi kalau kita, saya mohon-mohon sama-sama merasa, ya saya terlibat dalam mengambil keputusan tersebut, sehingga bisa mematuhi. Jadi tidak merasa, kalau ada yang mencapai. Tidak merasa bioti dan sebagainya. Itu pilihan pertama. Yang kedua, saat ini, penyelesaian sungketa inilah satu-satunya, saya kira, putusan berawaslu, yang bersifat final dan mengikat. Ya, kecuali terkait dengan tiga hal, yang bisa dibugat uang ke pengadilan kata-kata tadi. Selebihnya ini sifat final dan murni oleh bawaslu. Dengan asas yang sederhana, cepat dan tidak dibungut biaya, ini mestinya menjadi pilihan. berbandingan dengan kalau kemudian, ini diselesaikan oleh lembaga lain, yang disitu, banyak hal yang juga, bukan untuk aksinya, secara khusus berbicara tentang pemilu. terlalu banyak perkara yang ditangani, masuk perkara pemilu, maka, dia akan mengatur ini dalam antrian. Ya, dalam antrian yang panjang, sehingga ini akan ditangani belakang. Padahal pemilu ini tahapan yang terus berlanjut. Begitu sudah dimulai, dia akan terus mengalir kepada setiap tahapan, yang ini akan saling mempengaruhi. Kecuali ada pemilihan ya, secara masalnya. Tapi kalau tidak, ini akan berlanjut terus. Nah, begitu ini berlanjut, diselesaikan dengan cara yang biasa-biasa, yang maksud saya di luar mekanisme pemilu, ini akan mengganggu tahapan. Pemilu bisa kajar, bukan dilanggar, betul-betul didapat. Nah, maka solusinya ya, melalui penyelesaan psikiatra ini. Jadi, ini pilihan saja. Pilihan yang saya kira cukup kategoris, sebagai upaya restoratif justice. Itu mungkin solution tadi itu. Ini yang penting ya, saya kira di situ. lalu mengatur. Apa tadi itu ya, tantangan-tantangan, tadi sudah kita bicarakan. Setidaknya, tantangan yang tergambar pada tahap awal, saat ini adalah, bahwa selu tidak didesain secara khusus, sebagai lembaga peradilan, kuasi peradilan. Bahwa selu didesain untuk melakukan pengawasan, yang menemukan adanya juga-duga pelakaran, tetapi, juga menjadi penuntut dan memutus. Ini yang saya kira tantangan besarnya, bagaimana memisahkan antara, bahwa selu sebagai pengawas, di satu sisi, bahwa selu sebagai penuntut dan pemutus. dalam proses memutus, sengketa misalnya, tantangan lainnya adalah, bahwa selu ini mediator juga, dan nanti kalau mediasinya gagal, dia adjudicator juga. Nah, bahwa ini dia memediasi tahu, padahal mediasi negara edukasi, tidak sesuatu yang mestinya terpisah. Tapi karena, ini tadi, lembaga yang tidak didesain khusus untuk itu, maka akan terjadi bias, disamping tantangan-tantangan lainnya, menyangkut pendidikan secara khusus, untuk mekanisme penyelesaian sengketa. Saya kira itu. Pak, kalau bisa, boleh nggak disimpulkan seandainya, penyelesaian sengketa itu adalah, untuk mengisi kekosongan hukum yang ada, dalam proses pelaksanaan pemilih. Bisa nggak dikatakan itu? Ya, bisa saja, tetapi ini bukan mengisi kekosongan, saya kira ini pilihan. Pilihan? Pilihan, yang memang secara sadar, para pembuat undang-undang regulasi ini, melihat ada satu mekanisme, yang bisa mengembalikan, hak-hak kondisional para peserta yang terlanggar. Saya kira ini pilihan, yang pada satu sisi, baik saja, ya baik-baik saja, banyak ruang, mencari keadilan. Ada ruang pelanggaran, pelanggaran pun terlebih-lebih kepada administrasi, pidana head, ini berdasarnya, kemudian ada ruang di sengketa, pelanggaran, di peselisihan, lalu dari ruang itu, kamar-kamar ada, Mbak Waslu kok, ada PT UN, yang dibawa mahkamah akum, ada mahkamah akum itu, ada DKPP, ini bagus-bagus saja. tetapi juga, ada resikonya, ketika banyak kamar seperti ini, ya sementara persoalannya ini mirip-mirip, ini akan bisa mengunculkan, apa, mengunculkan kebingungan, ya dalam bahagian COVID itu, dan juga, menurut soal masalahnya, masalahnya, sebetulnya, yang mana, sementara pintunya satu, banyak kamar, pintunya satu, yaitu Bawaslu, laporan, harus ke Bawaslu dulu, baru kemudian akan dilakukan, ini masuk kamar yang mana, permohonan ke Bawaslu, masuk yang mana, karena untuk PT UN, mensalahkan juga harus, apa, diproses itu, cara administratif, upaya-upaya administratif, di Bawaslu, dilakukan, misalnya. Jadi, ada nilai, positifnya, tetapi ada juga, tantangannya. Ya. Oke, luar biasa, panjang lebar penjelasannya, mudah-mudahan memberikan, pencerahan bagi kita semua, khususnya, Bawaslu, dan umumnya masyarakat, umum serta, peserta pemilihan yang akan datang. Mudah-mudahan ke depan, kita punya kesempatan lagi, untuk memupas lebih lanjut, tentang, apa itu penyelesaian sengketa, dengan dinamika perkembangan berikutnya, tetapi, untuk kali ini, mungkin kita harus akhiri, dan mengingat, waktu dan kesempatan, sehingga, apapun yang kita sampaikan, atau yang kita dapatkan hari ini, merupakan nilai tambah bagi kita, dan kemudian, untuk memperbaiki kita, dari sisi, pengawasan pemilu, sesuai dengan, tukoksi kita masing-masing, bagi penyelenggara, bagi masyarakat, bagi peserta, dan lain-lain. Terima kasih banyak, atas keadaannya Pak Yilianto, ke Bawaslu Kota Tempok, mudah-mudahan, kita bisa bertemu lagi, nilai kesempatan. Terima kasih, seakhiri cukup sekian, dialog, atau mobil, kita bersama, kondik, penyelesaian sekitar Bawaslu Jabar, mudah-mudahan, kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.